Sapi kurban milik Prabowo Subianto untuk Masjid Istiqlal, Jakarta menangis. Peristiwa sapi Prabowo menangis saat perpisahan dengan si jururawat ini viral setelah diunggah di akun media sosial TikTok milik Adlut Fiat New. Jururawat itu harus merelakan sapi berkulit hitam dibawa dari peternakan di Magelang menuju Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sapi yang dibeli oleh Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto tersebut ternyata sudah dirawat selama 3 tahun lamanya oleh si jururawat. Dalam video yang diunggah hingga viral, terlihat seekor sapi bertubuh bongsor dan kekar itu digiring dari dalam kandang menuju keluar. Sapi seharga 500 juta rupiah itu terlihat sedih ketika sudah dikeluarkan. Air mata pun sempat mengalir di pipi si sapi. Satu jururawat mengusap-usap kepala si sapi untuk membikin tenang. Ternyata sapi itu dirawat oleh pria bernama Indra. Indra tampak sedih karena harus berpisah dengan sapi kesayangannya tersebut. Indra diminta untuk naik ke punggung si sapi dan memeluknya sebagai perpisahan terakhir. Dia lalu naik dan menepuk-nepuk serta mengelus-elus punggung si sapi. Dia lalu naik dan menepuk-nepuk serta mengelus-elus punggung si sapi dan menepuk-nepuk serta mengelus-elus punggung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!